Oke Memang Aku pernah beberapa kali Ditanya hal seperti ini Dan pernah juga baca beritanya Saya gak tau maksudnya Itu mulainya dari mana Dan siapa yang mengharangkan itu Kalau bilang si Sevda ini Mahal koib Dia tidak ada nyata Sebenarnya dia bukan seperti itu Dia jin Gana Jawa 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 Oke Waktu bikin Saya gak ada Maksudnya ada inspirasi dengan hal-hal yang berkaitan Kayak gitu Karena saya sendiri bukan orang yang pemberangi Jadi kalau ada kayak gitu Saya mending gak usah terus lagu Jadi itu Awalnya bukan dari saya Dan ceritanya berkembang seperti itu Dan orang-orang meresponnya berbagai macam Ya saya cuma Oke itu versi kamu Versi saya Waktu saya bikin lagu itu Jadi pertama kali itu Kenapa Ada lagu tentang Keselingkuhan Tapi dikasih nama Ada Ada Apa namanya Pemeran ketamanya Dan diberi nama Karena saya ingin Lebih gampang menyebutnya gitu Karena Memang habis dari situ Banyak dari teman-teman saya Bahwa Ya ini lah Sevda itu ini Blablabla Jadi mereka Apa namanya Kayak Cerita itu Cerita itu Diwakili dengan Kata si Sevya ini Dengan nama si Sevya ini Jadi itu yang membuat mudah Dan setiap orang ingat gitu Bahwa sebenarnya Mungkin lagu seperti itu Yang bercerita seperti itu Bukan yang pertama kali Yang saya tulis itu bukan pertama kali Udah banyak sebelumnya Cuma Saya beri nama Supaya orang Lebih punya Merasa memiliki Dan ya Sampai hari ini Nama Sevda masih Diidentikan dengan Hal-hal seperti itu Dan Baru mungkin 2005 Ke atas Di Dengan Hal-hal yang Goib Dan itu baru WSI